Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Ditrimsus Podasussel akan melakukan konferensi pes tentang laka laut kapal feri KMP Lestari Maju dengan rute bira selayak. Di perairan Bapak Dilan, Desa Bungaya, Kecamatan Gotomateri, Kecamatan Bupaten Selayan pada tanggal 3 Juli 2018. Yang mana kapal tersebut melalui laka laut dengan korban sebanyak 242 orang. 242 orang, dari 242 orang ini korban meninggal dunia 36 orang, yang selamat 205. Kemudian yang belum ditemukan 1 orang, atas nama Aditya, usia 11 bulan dari tanggalan. Jadi korban semuanya, api yang bisa di evakuasi, hanya satu yang belum bisa diselamatkan. Kalau kita lihat, jumlah manifest yang tertera di dalam dokumen kapal hanya 139 orang. Berdasarkan kejadian tersebut, maka Ditrimsus Podasussel bekerja sama dengan Reskrim Forest Layar dan Reskrim Forest Bulgumba. Telah melakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka atas nama KM, selaku perwira posker pelabuhan bira yang menerbitkan SPB. Kemudian yang kedua adalah AS, selaku nakoda KMP Lestari Maju. Pasal yang dibuka pada tersangka adalah untuk KM Kuat Marianto dijerat dengan persangkaan Pasal 303 Pasal 117 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran Junto Pasal 303 Pasal 117 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2008 Kemudian kita akan jelaskan juga untuk barang bukti sudah kita lakukan penjutaan-penjutaan juga baik dokumen-dokumen, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.